assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Lutfander kali ini saya akan mereparasi speaker Miva M1 yang udah lama saya beli tahun 2018 udah empat tahunan ya ya langsung saja kita bongkar ini kita buka dulu penutupnya disini nah ini sudah jebol gini ini kita langsung kita ganti aja ya jadi suaranya itu kalau jebol gini enggak enak kita cek dulu pakai musik Miva M1 disini baterainya 100% tes musik dulu jadi suaranya itu enggak begitu keras ya ada gembrek-gembreknya seperti ini langsung saja kita bongkar dan kita ganti dengan speaker yang baru matiin dulu yang pertama kita bongkar dulu obeng kedua baut disini tersembunyi di lem baru kita bongkar penutupnya disini nah kalau yang ini bukan speaker ini membran vibrasi pasif menguat speaker pasien jadi membran vibrasi di lembrek ini gini-gini aja cuma buat menguatkan speaker bluetooth oke sudah dilepas penutupnya sini kita bongkar empat baut disini oke ini memorinya sudah saya lepas nah ini bentuknya dalamnya kita copot disini speaker nya oke ini pakai magnet neodium kayaknya sangat responsif suaranya dihasilkan itu sangat bagus cuma ini sudah tua camuran terus ini aku jebol sekalian untuk mengetahui ukuran speaker kita cek menggunakan penggaris juga bisa ini pun juga bisa besarnya luasnya ini 40 mili tinggi tinggi 20 mili lebar magnet 23 mili dan kalian bisa ngecek kalau mau order online itu harus kamu kalian cek dulu speakernya itu ukurannya berapa bila ukurannya sudah kalian ukur langsung kalian beli online terus kalian ketik milimeternya keberapa kalau ukuran in tinggal kalian ganti ya in sini nah disini kan ada ini 1,5 mili ya itu cara ngukurnya gitu oke langsung saja kita unboxing speaker ini pengiriman langsung dari Cina logistik sortil habnyu yun street mayuna village jambin dongguacity langsung dari Cina melalui shopee di situ ada officialnya bila kalian minat beli ini saya beli dua ya ini dua picis ini pun juga dua untuk harganya ini sangat murah kalau yang kecil ini Rp31.000 kalau yang ini Rp52.000 yang ini pakai magnet hitam ini kayaknya di nggak saya pakai deh kayaknya ini terlalu magnetnya terlalu kecil kita pakai aja yang lebih mahal ya yang Rp50.000an ini Rp50.000an ini sudah langsung dapat dua ya jadi enak oh iya kalau untuk mengetahui frekuensinya itu kalian buka ini penutupnya nah disini 4 ohm 3 watt jadi kalian harus belinya itu sama biar mesinnya awet disini tulisannya 4 ohm ya wattnya nggak ada disini tapi di deskripsi ada kok tenang nah setelah dibuka nah ini bentuknya untuk ukuran pun juga sama kalau yang murah tadi yang Rp30.000an juga sama depannya gini cuma tebalnya ini lebih tebal ini ya tingginya pun juga tinggi yang pagnet hitam ini berat disini beratan ini otomatis ini pun juga ringan karena ini neodium cuma kalau ini tuh neodiumnya itu kecil banget ini jadi saya gunakan yang pagnet hitam oke langsung saja kita pungkar ini kabelnya terus kita pasang min plusnya disini min plusnya bisa dilihat akan sampai kebalik ya nah juga kita pasang yang satunya lagi oke dua-duanya sudah terpasang kita matikan sound airnya biar suaranya tidak bocor kita lem menggunakan double tape atau kalian bisa pakai lem fok pun juga bisa dan juga kita double clip satunya juga bila sudah kita lepas sealnya oke langsung kita pasangkan ke kotaknya ingat yang ini L ini R jadi yang panjang itu yang sebelah kiri oke bila sudah kita masukkan kabelnya ini kabel bluetooth kalau yang ini ini antenanya disini kalau ini baterainya untuk mengancal speaker nya kita gunakan pembungkus tadi ya busa tadi kita potong kita potong seperti ini lalu kita kasih double tape sininya sebelum kita pasang kita cek dulu nyalakan ya ya nyala suaranya pun sungat lumayan sekali jadi seperti aslinya cocok untuk magnet hitam ini karena lebih berat kualitas suara pun juga yang dihasilkan pun juga bagus gila sudah di cek sudah nyala semua kita tutup aja oke sudah selesai kita tes lagi kita tes lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk suara lumayan kalau menurut saya kalau menurut saya sih suaranya itu lebih kerasan yang ini yang aslinya cuma yang aslinya ini kan nggak dijual umum jadi nggak tahu mereknya apa kalau yang ini kurang keras lebih kerasan yang aslinya tapi lumayan untuk menggantikan speaker yang rusak daripada tidak kepakai gitu ya kita tutup aja kita tutup aja biar lebih rapi nah sudah bagus kan ganti musik lagi bassnya bassnya pun juga tebel ini lumayan enak tapi menurut saya sih lebih kerasan yang aslinya cuma ini volumenya itu kurang angkat oke berikut review dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati